A'udzubillahiminasyaitanirrajiim Standar muslim kata rasul Orang yang saudara muslim yang lainnya merasa aman Selamat dari buruknya lisan dan tangannya Itu dari lihat disitu saja Standar muslim minimalis itu Standar muslim minimalis Standar ahlak yang minimal Itu adalah kaful adha Apa itu kaful adha? Menahan lisannya Menahan tangan kakinya Dari menyakiti orang lain Mau hijrah disini Minum pil pahitnya Jadi Imam Ibn Kudamah itu menjelaskan Orang yang dia tidak punya Keinginan untuk sembuh dari ahlak yang buruk Mau dia ngaji berapa itu Ya tidak akan baik-baik itu ahlaknya Karena tidak punya niat untuk sembuh Alah saya sudah punya karakter seperti ini Terserah Nah itu sudah putus asa Tidak ada yang tidak mungkin Tidak ada yang tidak mungkin Dengan Umar bin Kudamah itu Di masa islamiyah Wabil khusus di saat Lio memegang khilafah Jauh Sangat jauh Umar itu kalau bicara Lantang Kalau jalan tegak Di masa jahiliya Kalau ada orang jalan Tidak mingkir Tenggor Kalau ada orang yang tidak menundukkan kepala Oh nantang Mengajak gelut Umar Tapi di masa islam Ya Allah Makanya Umar bin Khattab itu Ketika beliau diangkat jadi khalifah Beliau mengatakan Boleh jadi ada di antara kalian Merisaukan sifat saya Di masa lalu Tetapi saya katakan Bahwasannya Saya Akan menjadi Tegas Kepada orang-orang yang menyimpang Tapi bagi mereka yang taat Saya akan menyayangi Lebih baik daripada ibunya yang menyayangi Umar bin Khattab itu luar biasa Orang yang dulunya Akhlaknya buruk Ternyata jadi ahlak yang sangat Mulia Nah disini Mahat yang dirahmati Allah Tidak ada istilah Tidak mungkin Bisa saja Yang mampu mengubah ahlaknya Para sahabat itu Adalah Kesungguhan mereka Untuk Taslim Berserah diri kepada Allah Tidak Makanya tadi kalau gak pengen sembuh Ya gak akan bisa sembuh Sembuh Maka ada orang kurang sabaran Minta sama Allah Untuk diberikan sifat sabar Dan berusaha Menahan diri Dari sifat tidak sabar Memang gak enak Orang yang pemarah Dia harus berubah Untuk tidak jadi pemarah Ya dia harus menahan dirinya Untuk tidak marah Tidak enak Sekali lagi Tidak enak Makanya tadi Kita katakan Kalau orang pengen hijrah Ya sekalian Jangan nanggung Ya Maka jangan Ada satu kata-kata Itu sifulana Udah sekian tahun hijrah Lisannya gak pernah hijrah Ini ada ungkapan kayak gini Amin